Jangan lupa share, komen, like dan juga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua kita hidup di dunia ini hanyalah sementara Dan bahkan kita sudah diponis mati oleh Allah Hidup ini adalah sebuah perjalanan Ya perjalanan, kita sudah diperjalankan oleh Allah Dari alam arwah kemudian alam rahim Dan sekarang kita berada di alam dunia ini Ini pun tidak lama Semua kita sudah diponis mati oleh Allah Bahkan sudah ditentukan jadwal kematian kita Kitabam muajjala Sudah ditentukan jadwal kapan kita akan meninggal dunia Karena itu teman-teman Hidup ini juga adalah sebuah pelajaran Pelajaran yang bisa kita ambil hikmah Dalam setiap segi kehidupan yang kita lalui Apapun yang ada yang terjadi di muka bumi ini Bisa kita jadikan pelajaran dan hikmah Untuk proses kita menuju sebuah kehidupan yang lebih abadi Di akhirat telat Kemudian setelah kita menjalani proses tersebut Kemudian kita akan meninggal dunia Kemudian kita akan dikubur Kita akan berada di alam barzah Kemudian kita akan ditanya tentang perbuatan kita selama hidup di dunia Apa yang pertah kita lakukan di dunia ini Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu teman-teman semua Lakukanlah kehidupan ini Dengan sebaik-baik mungkin Dan nikmatilah hidup ini Sesuai proses Dan mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Kemudian setelah di alam barzah Nanti pada hari kiamat Kita akan berkumpul Di padang mahsyar Kita akan ditanya tentang segala perbuatan kita Di dunia ini Karena itulah teman-teman Mau tahu Orang yang paling cerdas Di muka bumi ini Rasulullah Menyebutkan Orang yang paling cerdas di muka bumi ini Paling cerdas Paling pintar di antara umatku Adalah mereka yang selalu mengingat kematian Dan mempersiapkan hidup Sebelum datangnya kematian Inilah Orang yang paling cerdas di muka bumi ini Kemudian Hidup Bukanlah untuk hidup Hidup Bukan untuk mati Tapi justru Mati itulah untuk hidup Jangan takut mati Jangan cari mati Jangan lupakan mati Tapi rindukan mati Karena mati Pintu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Baiklah sekian dari Yang dapat saya sampaikan Semoga Kita semua tetap Berpegang teguh Kepada keyakinan Bahwa Kita semua pasti akan Mati Dan kita semua pasti akan Meninggalkan dunia ini Mari sama-sama Kita berubah menjadi lebih baik Menjadi pribadi yang lebih baik Dan menjadi Sosok Yang bisa memberikan contoh Kepada Teman-teman Dan juga Kepada keluarga kita Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Beruahmatullahi wabarakatuh